Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bang Beni kita membahas hukum lagi undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan bahasa gampang kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita tentang cara masuk peserta didik baru cara masuk sekolah baru bagi anak-anak kita nih tahun 2020 ini bagaimana caranya Bang katanya khususnya untuk masuk negeri maksudnya kan jadi tentang ini diatur di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak sekolah dasar sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan jadi saya maklum pertanyaan teman kita ini karena semua orang tua ingin anaknya di sekolah atau mendapatkan tempat pendidikan yang terbaik walaupun belum tentu juga itu akan menjamin masa depannya tapi semua orang berharap sekolahnya yang terbaik nah jadi ada orang yang anaknya pinter tapi tidak bisa masuk sekolah negeri ada anaknya yang kurang-kurang sedikit tapi bisa masuk sekolah negeri jadi bingung dia kan nah kita langsung ke peraturannya aja rekan-rekan persaratan dulu ya persaratannya itu diatur di pasal 4 peraturan Menteri ini saya bacakan nih persaratan calon peserta didik baru pada TK ya untuk anak TK nih A berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A B berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B jadi ternyata anak 6 tahun masih bisa masuk TK ya kan nanti di didorong-dorongnya lah teman-teman nah pasal 5 nih persaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD nah ini untuk SD yang A 7 tahun sampai dengan 12 tahun ya atau B paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan jadi maksudnya berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun dia bisa masuk SD paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun itu itu masih bisa dihargarkan ini ternyata umur 12 tahun masih bisa masuk SD jadi kalau umur 12 tahun anak Anda belum sekolah bisa didaftarkan SD ayat 2 nya nih sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun dan diwajibkan itu tidak boleh menolak dia lalu pasal 7 nih persaratan calon peserta didik baru kelas 10 atau SMK atau SMA nih A berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan jadi usia untuk masuk SMA atau SMK ini ternyata 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun tersebut jadi kalau ada anak kita belum sekolah dia udah umur 21 tahun masih bisa ya kan kalau di kampung-kampung itu umur 21 tahun udah kawin yang B memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP nah lalu di pasal 11 diatur tentang jonasi maksudnya sistem penerimaan peserta didik baru itu ada aturannya rekan-rekan yaitu diatur di pasal 11 ayat 1 yang bunyinya begini nih pendaftaran PPDB atau pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut 1 jonasi 2 afirmasi 3 perpindahan tugas orang tua wali dan yang terakhir prestasi ya nah jalur jonasi ini diambil paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah jadi paling banyak yang diambil dari jalur jonasi nih ya paling sedikit katanya 50% artinya bisa juga lebih dari 50% ya nah kemudian jalur afirmasi sebagaimana dimaksud tadi itu paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali itu diambil paling banyak 5% dari tampung daya tampung sekolah dan yang terakhir dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat 2, 3, dan 4 ini pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi jadi saya jelaskan nih yang pertama jalur jonasi nanti kita jelaskan apa jalur jonasi yang pertama jalur jonasi itu diambil paling sedikit 50% berarti bisa lebih kemudian jalur afirmasi ini paling sedikit 15% dan jalur perpindahan tugas orang tua wali artinya mengikuti orang tuanya pindah tugas itu paling banyak 5% jadi sedikit ya nah yang terakhir ini ketika masih ada sisa jatah kuota itu bisa dimasukkan melalui jalur prestasi ini diatur oleh pemerintah daerah pemerintah daerah masing-masing jalur prestasi di pasal 12 nya diatur nih jalur prestasi sebagaimana dimaksud tadi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon prestasi tadi di TK dan kelas 1 SD jadi untuk SMP dan SMA ini nah sekarang kita jelaskan tentang jalur jonasi nah jalur jonasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah jonasi yang ditetapkan pemerintah daerah itu diatur di pasal 14 yang kedua jalur jonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas yang ketiga domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran jadi dia harus mempunyai kartu keluarga itu sudah 1 tahun disitu yang keempat kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun harga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa yang kelima sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal jadi untuk jalur jonasi ini intinya begini rekan-rekan diperuntukkan bagi peserta didik yang paling dekat rumahnya ke sekolah itu itu dia intinya dan diutamakan yang waktu sekolah sebelumnya pun dia di sekitar di daerah situ juga itulah yang diutamakan dia dan ini kuotanya minimal 50% dari daya tampung sekolah itu besar dia ini rekan-rekan jadi nanti diseleksi dia siapa yang paling dekat kemudian pasal 15-nya calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah jonasi nah ini satu yang agak menarik nih ini bagi anak-anak kita yang punya prestasi ya selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur jonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah jonasi yang telah ditapkan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah jonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi perseratan jadi anak kita nih mendaptar dia di jalur jonasi ya di wilayah kita nah dan dia juga bisa mendaptar di wilayah lain melalui jalur prestasi jadi bisa dua dia nih untuk yang berprestasi nah sekarang kita masuk ke jalur afirmasi itu diatur di pasal 17 jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu nah lalu yang kedua peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti keikut sertaan peserta didik dalam program pengenanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah selain jalur jonasi tadi ada jalur afirmasi rekan-rekan yaitu jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan peserta ini bisa mengikuti mendaptar di luar wilayah jonasi sekolah bersangkutan dia bisa berdaftar di luar wilayah juga untuk orang yang tidak mampu ini rekan-rekan nah sekarang jalur yang ketiga itu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini diatur di pasal 19 perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya nah kuota nah kuota jalur perpindahan tugas dan orang tua wali dapat digunakan untuk anak guru juga jadi untuk jalur perpindahan ini bagi peserta didik yang mengikuti orang tuanya pindah tugas ya dan juga bagi anak guru ini tadi 5% dia paling banyak untuk dari kuota sekolah tersebut nah kemudian jalur prestasi yang terakhir tadi ketika masih ada tempat kosong maka dimasukkan ke jalur prestasi itu diatur di pasal 20 jalur prestasi sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan A nilai ujian sekolah atau UN dan atau B hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional tingkat nasional tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota ayat 2 nya bukti atas prestasi tersebut diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB itu dia rekan-rekan untuk jalur prestasi ini ini dilihat dari nilai UN nya tapi sekarang kan sudah gak ada nilai UN lagi ya jadi dilihat dari hasil perlombaan jadi dia juara mendapat prestasi dari juara atau apapun namanya atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional tentunya yang diutamakan pasti tingkat yang paling tinggi internasional lalu nasional lalu provinsi nanti diseleksi dia ya kalau memang sedikit nanti yang berprestasi dan anak kita termasuk walaupun dia baru tingkat kabupaten kalau sedikit persaingannya bisa masuk dia itulah jalur-jalur masuk untuk PPDB yang perlu diawasi menurut saya itu di jalur perpindahan tugas atau orang tua wali dan atau dari untuk anak guru ini kadang-kadang bisa dimanipulasi harus diawasi benar-benar ini apakah memang benar-benar orang tuanya pindah tugas atau memang benar-benar anak guru yang kedua jalur prestasi apakah memang benar-benar dia berprestasi atau beli piagam dia harus benar-benar diawasi kita harus awasi intinya kita harus awasilah kita harus tahu prosedur dan tata cara untuk bisa masuk sekolah ini supaya anak kita ini kalau kita sudah yakin anak kita memenuhi syarat dan bisa melewati saingannya disitu dan kita sudah tahu aturannya saya rasa kita bisa mengawal rekan-rekan tidak perlu pakai uang karena katanya pakai uang bisa masuk saya pun bingung juga bagaimana caranya bisa masuk kecuali ada dimanipulasi di peraturan-peraturan tadi nah ini semua rekan-rekan diatur di peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 44 tahun 2019 rekan-rekan bisa lihat disana mudah-mudahan bermanfaat bagi orang tua atau teman-teman yang anaknya ingin masuk sekolah ini perlu diperlajari supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan tetap tonton channel Bang Bini supaya kita terindar dari kesenang-unangan dan jangan lupa bergabung dengan grup WA Lang Maut disana kita konsultasi hukum gratis rekan-rekan begitu juga bagi masyarakat yang kurang mampu membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi LBH kita LBH Lang Maut anti-kesewenang-wenangan LBH kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjuang-juang kita kerina selamat menjuang-juang